Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita Politik, ya politik memang keras dan kasar Ya, tapi itulah yang mereka lakukan Politik adalah janji Ya, berjanji tapi diingkari Politik adalah pertemanan Ya, terkadang berteman, lalu ditinggalkan Itulah kenyataannya Adakah bermenarik dari Partai Golkar? Ketua umumnya, Air Langga Hartarto Mengundurkan diri Mengapa tiba-tiba Tidak ada angin, tidak ada topan Mengundurkan diri Ini sebabnya Teman-teman simak beritanya Oke? Langsung ya, saya bacakan dari Warta Kota Life Kom Jakarta Yusuf Amka Bungkar alasan Mundur dari Partai Golkar Bapak Alun Panggilan Yusuf Amka Juga mundur dari semua pencalonan dirinya Sebagai calon gubernur Maupun calon wakil gubernur di semua provinsi Yusuf Amka Yusuf Amka juga mengungkap alasan kenapa Air Langga Hartarto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar Menurut pengusaha jalan tol ini sejak Juli 2024 Lalu Keluarga telah meminta dirinya untuk mengundurkan diri dari aktivitas dunia politik Keluarga meminta putra angkat ulama Buya Amka ini untuk bersiap Kelahiran, menanti kelahiran cucunya Keluarga juga lebih senang Yusuf Amka melakukan aktivitas di dunia sosial Seperti membangun masjid Keempat anak-anak saya bilang Buat masjid seribu Masjid itu seluruh provinsi Paling tidak ada 38 provinsi ada masjid Bapak Alun Ujar Yusuf Amka Minggu 11 Agustus 2024 Dia menambahkan keluarga Sarankan udah jadi orang bebas aja Jadi pekerja sosial sesuai cita-cita Sesuai Bunda Teresa Ya sudah kembali lagi ke kitoh Kitohnya kan sebagai Bunda Teresa Ini ada Air Langga Alami Hal Kasar dan Keras Hal yang penting kata Bapak Alun Dirinya mundur dari kader Gulkar Karena kecewa Air Langga Hartarto mundur dari ketua umum partai Gulkar Dia meyakini Air Langga sudah terjalimi oleh pihak tertentu Ya kan tertentu Ia menyampaikan Air Langga telah mengalami hal yang kasar dan keras Dia juga khawatir Dia juga khawatir Kejadian itu nantinya akan menimpanya sebagai kader Gulkar Saya melihat Pak Air Langga terjalimi juga Saya juga takut nanti berpolitik juga terjalimi katanya Ia melanjutkan Saya lihat Pak Air Langga itu memimpin partai politik mengalami hal-hal yang kasar dan keras Sehingga saya sendiri takutnya Saya gak bisa mengikuti cara-cara kasar dan keras Saya kan orang pekerja yang baik-baik saja Yang lembut-lembut saja Namun Yusuf Kalaenggan merinci maksud kejadian kasar dan keras yang dialami Air Langga Hal yang pasti kejadian tersebut telah membuatnya kecewa dengan kancah politik di tanah air Oh Saya cuma bisa kasih clue politik itu ternyata kasar dan keras Keras dan kasar Sehingga pas saya lihat momentum Air Langga mundur Saya menyatakan mundur Mundur partai politik Siapapun juga katanya Bapak Alun juga tidak ingin berpindah ke partai politik lain Saya ingin jadi orang bebas Saya akan jadi pekerja sosial Saya adalah milik semua warga Jadi bukan warga Jakarta saja Bukan warga Jabar saja Saya ingin jadi milik semua warga Semua rakyat dari Nusantara Ujarnya Mundur dari semua pilkada Bos jalan tol sekaligus anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Yakni Yusuf Amka menyatakan mundur dari kepengurusan partai Kemudian Yusuf Amka juga mundur dari urusan pencalonan pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 Sebagai informasi Yusuf Amka mendapat tugas untuk maju di Pilkada Jawa Barat Sebelumnya ia juga mendapat surat rekomendasi untuk Pilkada DKI Jakarta Saya mundur dari pencalonan semua pilkada dan saya mundur dari pengurus DPP Golkar Ucap Yusuf Amka ketika dihubungi Minggu 11 Agustus 2024 Lebih lanjut Yusuf Amka mengungkap Dirinya belum menginformasikan soal kemunduran kepada partai politik Ia berencana memberikan surat pengunduran dirinya kepada partai politik Senin 12 Agustus 2024 Besok Rencananya besok hari Senin Saya masukkan surat Saya akan bertemu Pak Sekjennya Akan saya sampaikan surat-suratnya Jadi pencalonan saya Baik di Jakarta pun Saya kembalikan Baik di Jabar Saya kembalikan Sambungnya Lebih lanjut Yusuf Amka Menyinggung soal mundurnya Air Langga tertawa dari ketua umum partai Golkar Alasannya saya kira terlalu keras dan terlalu kasar politik itu buat saya Dan tidak pantas dengan apa anatomi karakter saya Tidak pantas dan saya lihat Dengan Pak Air Langga mundur Ini satu momentum Karena pasti Pak Air Langga mundur Pasti ada satu alasan besar Yang kita tidak tahu Tuturnya Kemudian Yusuf Amka mengungkapkan bahwa dirinya dan niat mundur dari dunia politik Sejak bulan Juli 2024 Berdasarkan saran istri dan anaknya Ia berujar dirinya akan berfokus melakukan tugas sosial seperti membangun masjid dan menghabiskan waktu bersama keluarga Saran istri dan anak-anak mantu saya semua juga dari awal dari bulan Juli kemarin Kembali bikin masjid di 38 provinsi Terus jadi pekerja sosial dan untuk seluruh wilayah Indonesia Ini saya juga minta Pak Yusuf Amka ya Kalau bisa di wilayah Di wilayah saya juga ya Bangun masjid Keluarga tak setuju Bapak Alun menyatakan pengunduran diri Sesaat setelah video pengunduran diri Air Langga tersebar luas di media sosial Kutip dari Tribun Newskom Bapak Alun mengatakan pengunduran dirinya mengikuti jejak Air Langga dan sejumlah hal Pertama, keluarganya tidak setuju Ia terjun ke politik Betul, sebenarnya saya dari awal memang keluarga tidak setuju saya berpolitik Memang sudah waktu kemarin saya dicalonkan juga Bilang gak usah berpolitik Kata Bapak Alun Dikutip Tribun Minggu 11 Agustus 2024 Ya Inilah ya yang namanya politik Kita Ulas Kita ulas Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya Istilah politik itu Kasar dan keras Keras dan kasar Atau dua-duanya Keras Ya memang begitu Kalau yang melihat mungkin Biasa-biasa saja Tapi orang yang didalami Eh di dalamnya Orang yang terjun di dalamnya Ya begitulah politik Aneh Ya katanya sih Demi bangsa dan negara Ya begitulah politik itu Saya sedikit ada curiga ya Mengapa air langga hartato tiba-tiba mundur Tidak mungkin seorang politikus Cengeng tiba-tiba mundur Kalau tidak ada sesuatu yang menghantamnya secara Keras Dan kasar Sulit bagi saya Untuk Mengurai satu persatu Tapi Dari penjelasan Bapak Alun tadi Saya bisa menarik kesimpulan Bahwa ada sesuatu yang Sedang terjadi Maka Sebagai orang bebas Kalau memang itu terjadi Terjadilah Emang gue pikirin Demikian dua